Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin revolusioner yang berhasil merubah dunia dari zaman kegelapan menjadi jalan yang terang-gerang Yakni agama Islam yang sejak kecil mendapat bila al-amin orang yang dapat dipercaya karena penjujulannya dan taknya pada pertaturan Maka beliau akan menjadi sulit jalanan yang wajib kita ikuti Sebagaimana yang telah dilaskan dalam surah Al-Ahsab ayat 21 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 комbo Alexis Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahullah Jelaslah bahwa suritullah dan umat Islam hanyalah Rasulullah Ketelah dengan beliau mencakup segala aspek hidupan Mulai dari dalam diri sendiri, berkeluarga, bertetangga, bahkan berpolitik dan bernegara Lebih-lebih dalam berkibadah Ahli sejarah menuntutkan bahwa sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah menyebuk berada Tidaklah ada di hirawan yang disuruh beli untuk korban-korban bergala Bahkan ia menjauh dari keramaian dari pecahara-pecahara pengujaan Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Nabi Muhammad mencari nafkah sendiri Karena orang tuanya tidak meninggalkan harta wansan Sesudah menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad berdagang bersama istrinya Hingga mengejauh memperkenalkan musuh tahun dan diangkat menjadi rasul Yang tak pernah doa, bersyukatkan agama Islam Berbagai rintangan dihadap dengan rintangan Mulai dari cacian, hindangan, sampai dilemparan kotoran Bahkan batu, hingga tubuhnya berdarah Tapi Nabi Muhammad malam mendoakan dengan kebaikan kepada orang-orang yang menggunanya Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga Rasulullah amat sangat sederhana Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah M.A. Keluarga Rasulullah tidak pernah kenyang dengan matikan dulu Hatta lagi Allah ta'ala, sampai berjumpa Allah ta'ala Nabi Muhammad s.a.w.t bersabda Sesungguhnya ditawarkan kepada saya bahwa bukit batak yang berada di Mekah menjadi emas Tapi saya menjawab Tidak wahai Tuhanku, saya inginkan sehari dan lapar sehari Apabila saya lapar, saya dapat memindahkan diri dan berdoa padamu Dan apabila saya kenyang, saya dapat memuji dan menyancur Pemirsa muslim yang muslimat rahimahkan oleh Allah Betapa kerigihan, ketekunan, ketawaan, kesabaran Dan selalu bersyukurnya Rasulullah dapat menjadikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari Apalagi pada saat pandemi melanggar kemirsaan sekarang ini Agar kita menjadi generasi-generasi yang berpestasi Berdik-diketik dengan orang tua dan guru selalu berbakti Agar Allah melibai Demikian yang dapat saya sampaikan Mengenai juga banyak kesalahan Suri telah umat hanya dengan Muhammad Siapa yang hukup, pasti dapat rahmat Dewan juri yang berhormat Semoga berjil saya bermanfaat Usikum wa nasih kita kubawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!